Brother, Alhamdulillah nih, trigger Godox makin kecil. Tapi jangan salah, ini trigger kecil-kecil punya kemampuan yang luar biasa. Godox X-Nano ini bukan cuma transmitter biasa, brother. Menurut gue, ini adalah game changer untuk para fotografer. Gue akan bahas fitur-fiturnya dan kenapa ini bisa jadi pilihan yang paling bagus buat kalian yang baru mau beli trigger atau mau update trigger kalian. Brother, banyak banget fotografer yang sering ngeluh untuk ukuran transmitter yang besar dan rumit. Nah, Godox X-Nano ini ngejawab permasalahan ini dengan ukurannya yang kecil dan compact, gampang dibawa, dan user-friendly. Layar touchscreen-nya yang responsif dan kemampuan control group hingga 16 group ini juga buat gue adalah fitur yang sangat-sangat menjawab kebutuhan kita, brother. Yuk, brother, kita bahas lebih dalam fitur-fiturnya. Di bodi Godox X-Nano ini, selain layarnya yang bisa touchscreen, ada juga select dial yang bentuknya mirip sama dial-nya Apple Watch, brother. Terus ada power switch dan di bawahnya ada tombol untuk test flash-nya. Nah, satu fitur lagi yang menurut gue sangat penting untuk gue info di sini adalah adanya USB charging yang sekaligus juga bisa kita pakai untuk upgrading trigger X-Nano ini, brother. Brother, ada satu fitur juga yang kayaknya gue nggak pernah temuin di trigger manapun, yaitu tombol pasang lepasnya itu yang unik banget dan gampang dioperasiin. Ingat, brother, banyak banget kan trigger yang rusak gara-gara tombol lepas pasangnya jelek banget. Jadi, brother, lepas pasang trigger ini di kamera jadi lebih mudah dan tentunya lebih aman buat triggernya dan juga kamera kita. Untuk hotshot-nya, brother, ini bahannya udah terbuat dari metal yang pastinya jadi nggak gampang rusak. Brother, gue juga suka banget sama interface OLED-nya yang elegan dan banyak kasih info. Kita bisa lihat status modeling lamp, sync mode, bass sound, battery level indikator, camera connection, channel, group, group modeling lamp, exposure compensation value, dan juga parameter untuk nambahin atau ngurangin power level flash-nya. Udah lengkap banget dan tetap elegan dengan informasi sebanyak itu di layarnya, brother. Kemudian pengaturan channel, group, power modeling lamp, semua bisa dilakukan langsung dengan geser-geser menu setting di layarnya. Kalau kita lagi segen pegang-pegang layarnya, kita bisa gunain juga dial button yang ada di samping. Kalau takut settingnya nggak sengaja berubah karena kesentuh layarnya, kita bisa lock semuanya ketika semua setting udah beres, brother. Buat rilisnya gampang, tinggal teken yang lama screennya dan otomatis akan rilis atau unlock. Nah, di dalam paketnya kita bisa dapetin juga USB-C cable dan storage bag-nya yang kecil dan gampang dikantongin di celana kita, brother. Brother, beri sesuatu yang baru di pengaturannya yang menurut gue tuh keren banget. Dan menjawab kebutuhan kita, yaitu kita bisa kontrol penambahan power level secara bersamaan di dalam satu grup. Ini menurut gue sangat-sangat fungsional. Jadi kalau gue mau menaikkan atau menurunkan power secara bersamaan di keseluruhan lightingnya, ini bakal banyak mempercepat proses kerja gue tentunya, brother. Nah, interface di OLED-nya yang bisa touchscreen dan lumayan responsif, itu sangat-sangat informatif. Semua ada di sana, brother. Setelah gue nyoba Godox X-Nano ini, selama beberapa kali pemotretan, baik di indoor maupun di outdoor, trigger ini buat gue sangat-sangat powerful dan pastinya akan jadi favorit gue. Kecil tapi powerful banget dan sangat-sangat fungsional fiturnya. Punya banyak fitur yang fungsinya benar-benar udah dipikirin sesuai sama kebutuhan kita. Kayaknya nih, Godox tuh benar-benar serius ngedengerin keinginan-keinginan fotografer untuk trigger yang kita perluin untuk menuhin banyak kebutuhan fotografi kita, brother. Thank you Godox untuk itu. Secara keseluruhan, Godox X-Nano ini menurut gue adalah investasi yang sangat bagus untuk teman-teman fotografer profesional ataupun hobi. Ukurannya yang compact, kecil, banyak fitur yang canggih dan kemudahan penggunaannya membuat si Godox X-Nano ini layak untuk kalian pertimbangkan apalagi kalau kalian belum beli atau malah mau upgrade. Nah brother, itu aja dari gue. Terima kasih udah nonton konten ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Bagi yang sudah nyobain Godox X-Nano, share pengalaman kalian di komentar. Sampai jumpa di video berikutnya dan salam jebret!